Apabila bicara Sunan Derajat keatasnya Sunan Ampel, berarti Sunan Ampel kan bukan dari golongan Baalawi. Konsekuensi lain dari hal ini tentunya pada tulisan-tulisan atau papan-papan nama yang ada di makam-makam keturunan Sunan Ampel atau keturunan Sunan Derajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua, salam persaudaraan dari kami Arasubilang Channel. Kembali saya menyapa Anda, apa kabar saudaraku? Semoga Anda dan kita semua selentiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Kami akan menyampaikan informasi penting terkait dengan kesejarahan dan sebagaimana umum kita ketahui dalam buku-buku sejarah sekunder ya, yang kita temui, wali Songo itu keatasnya tersambung ke rusulubah melalui jalur ma'alwi yang biasanya ditulis dari Muhammad Suhaib Mirban. Ternyata manuskrip-manuskrip tua, informasi yang kami dapat juga ada manuskrip yang diperkirakan itu dibuat pada abad ke-15 Masahi. Itu artinya di masa wali Songo itu sendiri, yang di situ tidak tertera bahwa nasab wali Songo setidaknya dari Sunan Ampel keatasnya tersambung ke ba'alwi. Tidak ada. Lantas tersambungnya kemana? Insya Allah dan mudah-mudahan pada saatnya nanti kami bisa membuka hal tersebut. Nah, belum lama ini dari Tanah Lamungan, Jawa Timur, tepatnya dari Yayasan Kanjing Sunan Derajat, sejumlah keluarga besarnya dari berbagai daerah berkumpul, ada 12 perwakilan keluarga besar, Yayasan Keluarga Besar Keturunan Raden Kosium Sunan Derajat, Paciran Melamungan berkumpul dan menandatangani sebagaimana tertera di layar, kemudian memberikan pernyataan bahwa Raden Kosium atau Sunan Derajat yang tentunya bin Sunan Ampel, bin Ibrahim Asmur Khandi keatasnya bukan ke ba'alwi. Berikut ini adalah penyampaian dari perwakilan Yayasan Keluarga Besar Keturunan Raden Kosium Sunan Derajat yang diwakili oleh Boya Nawir Al-Kosiumi. Kita simak penuturannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari minggu, tanggal 28 April 2024, kami keluarga besar keturunan Sunan Derajat Raden Kosium berkumpul dan memusyawarohkan di dalam kesepuhan kanjeng Sunan Derajat, menghasilkan poin pertama bahwa kanjeng Sunan Derajat adalah bukan dari bagian ba'alwi, sesuai dengan tes DNA dan hasil manuskrip yang ada di Sunan Derajat. Terima kasih atas perhatiannya. Ihdina surat al-musdikim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apabila bicara Sunan Derajat keatasnya Sunan Ampel, berarti Sunan Ampel kan bukan dari golongan ba'alwi. Walaupun hal ini sudah sering kami sampaikan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan kesejarahan, tapi masih saja ada yang mengilaknya. Dan konsekuensi lain dari hal ini tentunya pada tulisan-tulisan atau papan-papan nama yang ada di makam-makam keturunan Sunan Ampel atau keturunan Sunan Derajat. Tentunya ya harus diganti. Walaupun penggantian papan-papan nama tersebut mestinya ya memang melalui musyawarah dengan yang membawahi atau kepengurusan dari makam-makam di mana makam itu merupakan terah dari Sunan Derajat atau Sunan Ampel atau Ibrahim Asmoro. Karena sekali lagi ketika bicara Sunan Derajat ya Raden Qasim kan bin Sunan Ampel, bin Radenah Rahmat keatasnya Ibrahim Asmerekan. Yang keatasnya lagi adalah setahu saya ke Ahmad Jumatil Kubro atau umum disebut Syekh Jumatil Kubro. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat dan lebih memperkuat keabsahan sejarah kita. Sekali lagi kami mohon doa kepada Anda agar kami tetap istiqamah di dalam persoalan-persoalan pelurusan sejarah ini. Juga mudah-mudahan pada saatnya kami bisa atau diberikan kesempatan untuk melihat manuskrip yang kami sebut tadi dan mewajarai pemiliknya. Sampai jumpa. Mohon maaf jika ada kekiluruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!